Intro Selain makam Bung Karno dan Istana Gebang, Museum Peta diharapkan bisa menjadi salah satu ikon baru wisata sejarah di Kota Blitar. Museum Peta akan menampilkan diorama perjuangan Sudanko Supriyadi, Komandan Tentara Pembela Tanah Air atau Peta, yang melakukan pemberontakan terhadap pendudukan tentara Jepang di Blitar pada 14 Februari 1945 silam. Sekedar diketahui, Kota Blitar sudah memiliki ikon wisata sejarah, yaitu Makam Bung Karno di Kelurahan Bondogrid, Kecamatan Sananwetan, dan Istana Gebang atau Rumah Masa Kecil Bung Karno di Kelurahan, Kecamatan Sananwetan. Sekarang, Penkot Blitar sedang mempersiapkan pembangunan Museum Peta di Jalan Sudanko Supriyadi. Pembangunan Museum Peta dilakukan secara bertahap. Saat ini disebut PAR sedang menyelesaikan pembangunan Taman Plaza Museum Peta. Taman Plaza ini diisi dengan monumen atau patung beberapa tentara Peta dan sejumlah kendaraan tempur yang merupakan hibah pinjam pakai dari Tentara Nasional Indonesia. Sejumlah kendaraan tempur yang sudah terpasang di Taman Plaza Museum Peta, yaitu kendaraan lapis baja sejenis tank, meriam, dan pesawat tempur. Kendaraan lapis baja dan meriam merupakan hibah pinjam pakai dari TNI Angkatan Laut, sedangkan pesawat tempur bantuan hibah pinjam pakai dari TNI Angkatan Udara. Sedangkan pembangunan Museum Peta sendiri akan dimulai pada tahun 2024. Pembangunan Museum Peta masih menunggu pengosongan sejumlah SMP di lokasi. Ada tiga bangunan SMP, yaitu SMP Negeri 3, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 6 Kota Blitar yang akan digunakan untuk Museum Peta. Tiga bangunan sekolah menengah pertama itu dulunya menjadi markas tentara Peta di Kota Blitar. Untuk SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 5 sudah dilakukan relokasi, sedangkan relokasi SMP Negeri 6 masih menunggu pembangunan gedung baru yang rencananya dimulai tahun 2023 ini. Museum Peta juga dilengkapi koleksi senjata para tentara Peta, serta foto-foto dan lukisan sejarah tentara Peta. Saat ditemui pada Senin 2 Januari 2023, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Edi Wasono menyebutkan, sudah mendapatkan bantuan 200 senjata dari paguyupan Blitaraya untuk diletakkan sebagai koleksi di Museum Peta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.